Acara ini didukung oleh Ada telur Ini maizena Gula Mentega Garam Bubuk kari Kaldu Kaldu vege ya Minyak untuk masak Tepung roti Ini bahan isinya Ada kentang Wortel Juga Bawang bombay Ayo mama kita mulai ya Tapi kita siapkan bahan Untuk isian dulu ya Seperti kentang ini Saya potong dulu ya Bersihin dulu Sebenarnya wortel ini Ini kan wortel bagus ya Karena kulitnya kita masak juga Tidak masalah Kalau bagus dia tidak hitam Tidak apa ya Boleh kita potong-potong langsung saja Tidak masak Tidak masak Tidak masak PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Bawang bombay dulu ya, Mah Sekarang kita masukkan kentang Wortel Kita kasih air sedikit ya, supaya dia empuk dia punya kentang Sudah, kita tungguin, kita tutup Ini ya, nanti lagi baru kita itu ya Kita tutup dulu, sudah Kita tungguin dulu, kira-kira ya 10 menit lah Kita kasih bumbu kari dulu Kita kalau suka bumbu kari boleh banyak, kalau nggak suka ya secukupnya aja Ini segini, kira-kira ya Ini garam Garam juga selera, saya nggak bisa ngomong mau berapa-banyak Cuma dimasak sampai dia agak kering aja, Mama Supaya nanti lagi bungkus tuh agak gampang Gerumbung ini udah kental, udah kering Saya nggak pakai tepung masena lagi ya Kalau Mama nggak pede di rumah Karena kentalnya lama, Mama boleh pakai tepung masena Sekarang kita mulai ya dengan isian Untuk kulitnya ya, untuk bunnya Tadi kan udah masak isiannya Sekarang kita mulai aduk ini ya Seperti ini tepung, saya tuang dulu ya Ini gula Nah ini ragi, saya masukin Nah sekarang ini kan kering, saya aduk dulu ya Ini kan udah teratur, saya kasih telur ya, Mama Nah sekarang udah mulai campur, saya masukin mentega ya Mungkin dulu Nah ini Mama yang tadi, bunnya yang sudah saya tadi aduk Ini udah jadi Sekarang kita diamin dulu ya 10 sampai 15 menit gitu Sekarang kita mulai ya dengan resep yang kedua Ya bunnya ini udah jadi Tadi kan didiemin udah lebih dari 15 menit Sekarang saya buka ya Selera Mama, maunya adonannya gede atau kecil kita tinggal bagi aja Nah sekarang kita timbang satunya kira-kira 50 ya, Ma 49 sama 50 lah Nggak pesa tentu punya Kalau kurang, nah kayak ini 49 Kita tinggal tambahin sedikit, Ma Nah 50, ini satu ya Nah Ma, sekarang kan udah ditimbang Sekarang saya mau buletin ya Dengan cara begini, Ma Ini aja Sekarang saya ambil dari sini Saya giring ya Kita isi Nah ini Mama-Mama ya Kita mau panir Ini telur berhubung putih telurnya nggak ada Saya pakai campur sama kuning Saya kasih air sedikit ya Sampai jumpa Nah ini Mama-Mama Ini air apa, minyak kan udah panas Sekarang saya masukin ya Kita mau panas Ini Mama Kariban sudah siap proses pembuatannya yang tidak membutuhkan waktu lama Dan rasanya dijamin enak Selamat mencoba Mama Terima kasih telah menonton